Tingginya penyalahgunaan dan peredaran narkoba mendorong Polres Aceh Barat Daya merangkul warga gampung. Sebuah program kampung tangguh anti-narkoba diluncurkan di desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh. Peluncuran kampung tangguh melibatkan seluruh perangkat pemerintahan termasuk camat dan kepala desa atau kecik Pulau Kayu. Sejumlah pemuda ikut disertakan dalam program menanamkan karakter anti-narkoba mulai dari desa. Kampung tangguh berperan aktif membantu pihak kepolisian untuk memberantas narkoba di Kabupaten Aceh Barat Daya. Namun yang paling penting membentuk generasi bangsa yang sehat dan terbebas dari narkoba. Kegelisahan ini berdasarkan fakta bahwa narkoba mulai menyasar anak-anak. Bukan hanya pemuda, keluarga, bahkan sampai ke lingkungan sekolah. Wakapolres Aceh Barat Daya Kompol Zainuddin mengharapkan peran semua pihak agar penyalahgunaan dan peredaran narkoba bisa diberantas. Dengan cara melakukan pembinaan, kita jadikan sebagai pilot proyek kita sebagai kampung tangguh untuk sebagai contoh desa-desa yang lain. Sehingga dengan adanya pilot proyek kampung tangguh antar narkoba ini, sehingga Polres Abdiah, khususnya Polres Abdiah, dapat terbebas dari narkoba. Kepala Desa Pulau Kayu Aguslan berterima kasih karena telah memilih Desa Pulau Kayu sebagai kampung tangguh narkoba. Diharapkan kampung narkoba Pulau Kayu menjadi desa percontohan di daerah tersebut. Mendukung karena memang dengan narkoba ini, hari-hari anak-anak bangsa akan mati. Contohnya ekonomi dan lain-lain pengaruh dampak banyak kejahatan-kejahatan di seputuran desa. Kehilangan benda, juga keributan di malam hari. Perangkat desa atau gampung akan mensosialisasikan bahaya narkoba. Langkah ini sebagai salah satu upaya pemerintah gampung untuk menekan angka pengguna dan penyalahgunaan narkoba di daerah tersebut. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Daya. Tim Liputan Aceh Barat Daya.